Rekan-rekan media, terima kasih atas segala macam yang sudah dilaksanakan selama saya perugasan di sini, banyak sekali yang sudah saya kenal. Di hari ini saya bersyukur Presiden memberikan amanah pada saya untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Akhatan Darat. Mudah-mudahan kami nanti saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin kita, saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu. Dan sebetulnya rekan-rekan media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang lain juga kita cukup cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Saya kira itu ada pertanyaan, usul saran? Ya, jadi kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut ya dulu juga punya cita-cita jadi kasat. Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah. Pak Luhut ya, Pak Luhut ya, Pak Luhut ya khusus kembali ke Jakarta? Setelah lama tidak? Ya, jadi saya kan dapat informasi kemarin sore, saya WA, beliau saya sudah ditunjuk akan persiapan hari ini. Ya beliau antusias lagi untuk mau hadir, ceritanya segitu. Tapi selainnya Pak Luhut? Langsung kembali ke Singapura untuk mau hadir? Ya, mungkin kita acara di rumah malam, terus besok beliau kembali lagi. Ada pesan dari Pak Luhut? Ada pesan dari Pak Luhut? Ya, seperti biasa kalau Pak Luhut sudah mulai sembuh, pasti langsung perintah dan pekerjaan. Supaya Angkatan Darat bisa lebih baik lah kalau sebenarnya. Ya, sama sebetulnya Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik. Dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggemblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini ya. Saya tidak mau. Nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Pak berarti bakal ada sanksi tegas apabila ada prajurit TNI? Ada yang nakal mungkin di pemilihan umum? Itu sudah pasti ya, karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang misalnya tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini ya. Jadi sangat mudah sebenarnya kan. Saya pikir Angkatan Darat khususnya itu akan cepat merespon hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan. Pak kalau untuk program kerja kasat sendiri di internal TNI Angkatan Daratnya menyoal operasi mungkin atau apa dari Pak Jenderal ada yang baru? Ya banyak hal ya kebetulan mungkin rekan-rekan media dengar beberapa hari yang lalu juga anggota saya ada yang gugur juga. Jadi sebenarnya saya sedang banyak menegokkan, kebetulan tadi juga sempat bicara-bicara dengan Bapak Presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu, itu bukan pekerjaan TNI Angkatan Darat saja atau TNI pada umumnya. Itu semua stakeholder harus bisa bekerja bersama di sana. Jadi sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran tentang lawan gerilya itu kita Indonesia termasuk hebat. Tapi hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Intinya dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus untuk yang khususnya di Papua. internal kita di Angkatan Darat, saya pikir kualitas-kualitas personil itu mudah-mudahan ke depan kita punya banyak peluang untuk sekolah-sekolah di luar dan juga latihan-latihan kita akan evaluasi, kira-kira seperti itu. Pak, apa yang bisa kata-kata keuntungan keuntungan di daerah? Kita lihat kepentingannya ya. Kita juga kan sebetulnya dulu tahun berapa terakhir itu Kalimantan jadi dua. bagaimana nanti kepentingan provinsi tersebut apakah masih bisa terhandle dengan dua, tiga provinsi dengan satu kodam dan lain sebagainya. Kita akan pelajari. Karena membentuk seperti itu selain kos, juga dinamika-dinamika kita perlu pelajari lagi. Perlu waktu lah, kira-kira gitu. Masih, masih progres. Pak, tadi pada saat pelantikan itu kan para senar-senar juga pernah datang ya Pak. Pak, ini mana kan bahwa TNI AD ini solid bagi Pak Kedepannya? Ah, sangat lah ya. Jadi kalau soal soliditas di TNI Angkatan Darat, saya kan, ya kebetulan saya 28 tahun di pasukan tempur. Jadi rasa kebersamaan itu masih sangat terasa. Saya pikir kalau nanti ini kita tetap pelihara, kita tingkatkan, saya yakin kita tetap akan semakin solid. Pak, ada strategi soliditas dan sinergi bersama dengan Polri Pak nanti untuk penanganan pemilu, supaya kondusif, supaya nanti industri busur logistif, bagaimana sinerginya bersama? Ya, sebetulnya yang mengkoordinir untuk operasional ini Panglima TNI. Ya, kami pelaku setelah hasil koordinasi. Saya pikir tidak ada masalah karena kita punya tujuan yang sama. Tinggal itu saja. Jadi nanti kita kasih pengertian pada anggota-anggota dari kami, supaya mereka bisa bekerja sama di lapangan, kita awasi, kita kontrol. Saya pikir kita akan kerjakan itu dengan baik. Oke, terima kasih semua.